Halo guys, berjumpa kembali di channel Papa Andrew Oficial Terima kasih ya telah menonton video ini Ayo dukung terus channel ini ya guys Sedikit lagi nih mau seribu jam tayang Ngomong-ngomong untuk konten kali ini Papa Andrew ingin berbagi cerita nih Kamu lihat kan tarian di video ini Ayo siapa yang bisa nebak tarian apa ini Ada tiga momen nih tarian seperti ini yang pernah Papa Andrew lihat Pertama sekali saat bisa sambut kepala kantor imigrasi Bengkalis Yang kedua saat kunjungan kepala kantor wilayah Kemenkun Hamriau Di kantor kami guys Dan yang terakhir momen saat penutupan MTQ di Kecamatan Batin Solapan Riau Akhirnya setelah video-video yang ada dikumpulkan Papa Andrew tertarik nih untuk bahas di channel ini Semoga saja bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian ya Oke Awal saya melihat tarian ini saya perhatikan nih di tengah ada pemimpin tariannya Bawa semacam wadah atau kotak Ternyata nama wadah ini guys namanya adalah cerano sebagai tanda persembahan Isi wadah itu adalah siri guys sebagai tanda penghormatan Ya siri ini merupakan suatu simbol untuk mendekatkan pergaulan antar masyarakat sekitar Dengan tamu agung tersebut Salah satu penari yang dianggap istimewa akan membawa kotak berisi siri tersebut Jadi nama tarian ini adalah tari skapur siri guys Yang biasanya dimainkan oleh 5-9 penari Dalam kebudayaan di Provinsi Riau Tarian ini juga sering disebut tari persembahan Karena apa? Karena sering digunakan untuk penyambutan tamu yang datang dari negara lain atau tamu agung Di saat persembahan berlangsung Salah satu penari akan membawa kotak berisi siri nih guys Dan tamu agung itu akan mengambil siri itu sebagai tanda penghormatan Busana yang digunakan untuk perempuan pada tari makan siri ini adalah Baju kurung telu, belaga yang merupakan baju adat Dan untuk di kepalanya menggunakan mahkota dan pernak pernik Sedangkan bagian tubuhnya dilengkapi dengan songket Oh ya guys, awalnya saya kira tarian ini adalah tarian asli dari adat Riau Namun katanya nih guys, sumber dari si Wikipedia Bilang kalau tari skapur siri ini adalah salah satu tarian tradisional Yang berasal dari daerah Jambi Mana yang benar ya guys? Menurut kamu gimana? Isi pendapat kamu di kolom komentar di video ini ya guys Oke Kemudian katanya nih tarian ini menyebar hingga ke pulau Riau Riau bahkan sampai ke Malaysia guys Hebat ya Tari skapur siri pertama kali diperkenalkan di masyarakat pada tahun 1962 Tari tersebut diciptakan oleh seniman Jambi bernama Firdaus Catap Awalnya tari skapur siri merupakan gerakan dasar Kemudian tarian tersebut dikembangkan oleh beberapa seniman dengan diiringi musik dan lagu Dari pengembangan tersebut membuat tari skapur siri menarik perhatian masyarakat luas Atau tamu yang menyaksikan Gitu guys sejarahnya Yes Ada pun makna dari tarian ini adalah untuk menyambut para tamu terhormat yang datang ke Jambi Tari ini juga diartikan sebagai ukapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat daerah Jambi ketika menyambut tamu yang datang Yes Properti yang digunakan pada tari skapur siri adalah cerano atau wadah Yang berisikan lembaran daun siri, payung, dan keris Nah, cerano yang dibawa si penari perempuan ini berisikan lembaran daun siri, cerahan pinang, gambir, kapur siri, dan tembakau Ada juga skapur dan siri yang sudah diracik untuk mempermudah saat penyerahan kepada tamu Sehingga tamu tinggal mengambil dan menggunya skapur siri sebagai tanda telah diterima di daerah Jambi Katanya ini guys, gerakan tari skapur siri dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu gerakan melenggang, sembah tinggi, merentang kepak, bersolek, serta berputar Sementara itu, untuk pola lantai biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat pementasan Dalam pertunjukan tari skapur siri biasanya diiringi oleh alunan musik tradisional Seperti gambus, rebana, biola, gendang, gong, serta kordeon Musik tradisional tersebut dimainkan secara apik oleh para pengiring dengan irama melayu yang khas Sesuai dengan lagu daerah yang dinyanyikan Selain sebagai pengiring, alunan musik tersebut biasanya menjadi acuan untuk para penari Dalam melakukan gerakan dan menentukan perubahan geraknya guys Oh iya, biasanya tari skapur siri ini ditarikan oleh 9 penari perempuan dan 3 penari laki-laki Dimana 1 orang bertugas sebagai pembawa payung dan 2 orang pengawal Nah, tanpa basa-basi lagi guys, mari kita saksikan saja ya Suguhan tarian skapur siri ini yang kemarin Papa Andrew saksikan di kecamatan Batin Solapan, Riau Dimana ada 2 orang penari laki-laki pembawa payung Dan 8 orang penari perempuan pendamping dan 1 penari perempuan pembawa cerano atau kotak siri Makasih di itap belayu Amal lah ada Hai kusah kembali Terima kasih 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 Terima kasih